Waka Polda juga menuturkan, agar berpegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai triberata, dan catur prasetia dalam setiap langkah pengabdian sebagai insan bayangkara. Sebab saat ini, lanjut Waka Polda menjelaskan, dinamika politik menjelang penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang pentahapannya sudah dimulai pada tahun ini, kondisi ini tentunya akan berpengaruh pada situasi kamtik mas. Ia juga berharap kepada para bintara baru agar senantiasa membangun komunikasi positif dengan masyarakat, serta perkuat sinergi dan soliditas dengan rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh komponen bangsa lainnya guna memelihara stabilitas kamtik mas yang kondusif. Sementara itu, terpisah, Kabit Humas Polda Sulteng Kombes Pol Joko Wienartono menuturkan. Berdasarkan keputusan Kapolri Nomor, KEP 884-E6-2023 tentang pengangkatan dan penempatan siswa Diktuk Bapolri untuk SPN Polda Sulteng telah dilantik sebanyak 83 bintara. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!